Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang ada di mana saja Perkenalkan, saya Yuni Astuti, dosen perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Hari ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan Untuk materinya kita akan membahas tentang overview manajemen keuangan Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kita ingat dulu apa fungsi dari perusahaan Oke, siapa yang masih ingat fungsi dari perusahaan? Oke, benar Yang pertama adalah fungsi personalia Kemudian fungsi produksi Kemudian fungsi pemasaran Dan yang terakhir adalah fungsi keuangan Nah, selanjutnya di setiap fungsi tersebut ada fungsi manajemen Apa saja? Masih ingat? Ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian staffing, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian Nah, untuk fungsi pengendalian ini di beberapa sumber bisa disebut juga sebagai evaluasi Ya, tadi kita sudah mereview apa fungsi perusahaan, kemudian fungsi manajemen Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan apa itu manajemen keuangan Ya, manajemen keuangan adalah kegiatan yang dilakukan di bidang keuangan Kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi di bidang keuangan itu Lalu, apa fungsi dari seorang manajer? Karena di setiap bidang itu pasti ada seorang manajer Nah, di bidang manajemen keuangan itu juga ada seorang manajer Nah, fungsi dari manajer ini apa saja ya? Pertama, manajer itu mengambil keputusan untuk melakukan investasi Investasi yang dilakukan di sini adalah investasi yang bisa menguntungkan untuk perusahaan dengan risiko yang kecil Nah, kemudian setelah melakukan keputusan investasi Perusahaan melakukan keputusan pendanaan Yaitu memahami kebutuhan modal yang ada di perusahaan Nah, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini Perusahaan bisa melakukan hutang ataupun menerbitkan surat berharga Nah, dan yang terakhir adalah likuiditas Nah, untuk likuiditas ini Perusahaan itu memahami apa kebutuhan yang dibutuhkan untuk periode tertentu Nah, misalkan untuk operasional dalam satu tahun terakhir Manajer keuangan harus bisa memikirkan dari mana sumbernya dan berapa yang harus dialokasikan Oke, itu tadi terkait tugas dari seorang manajer Nah, lalu apa tujuan dari manajer itu melakukan tiga fungsi pokok tadi? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham Nah, dua istilah ini sebenarnya sama Jadi, hanya beberapa perbedaan di istilah saja Untuk menciptakan nilai, maka seorang manajer keuangan itu harus bisa meningkatkan aliran arus kas masuk di perusahaan Arus kas di sini adalah uang masuk yang bersumber dari luar perusahaan Bisa itu dari pendapatan, bisa itu dari modal yang baru masuk, ataupun dari pinjaman Nah, biasanya perusahaan itu menerbitkan hutang, surat hutang yang disebut dengan obligasi Ataupun dengan surat berharga berupa saham Yang fungsinya sebagai bukti kepemilikan modal atas perusahaan tersebut Nah, aliran kas yang baik menurut manajer keuangan itu ada tiga syarat Yang pertama adalah besarnya Jadi, semakin besar arus kas yang masuk, itu semakin bagus untuk perusahaan Kemudian, timing Timing, semakin cepat dana itu diperoleh, semakin baik Karena nanti alokasinya bisa disiapkan sedemikian rupa jauh hari Bisa digunakan untuk operasional, ataupun untuk investasi Dan yang terakhir adalah, arus kas tersebut harus berisiko yang kecil atau rendah Karena ketika arus kas tersebut besar dan risikonya juga besar, itu dapat membahayakan perusahaan ke depannya Nah, di dalam manajemen keuangan itu biasanya ada dua istilah yang sering kita jumpai Ada memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan Nah, tujuan dari perusahaan yang bagus itu sebenarnya bukan untuk memaksimalkan keuntungan Tetapi, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham Nah, apa bedanya? Kalau kita memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham Perusahaan itu akan berfokus untuk meningkatkan kualitas kinerjanya Pelayanannya, produknya, kemudian mereka akan berusaha untuk menghasilkan GCK atau Good Corporate Governance yang baik juga Dan mereka menghindari bisnis-bisnis yang berisiko Sehingga akhirnya keuntungan di masa mendatang itu bisa mengikuti kinerja dari perusahaannya yang akan datang Nah, tapi ketika perusahaan itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan Biasanya perusahaan itu akan fokus untuk meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan Nah, ketika perusahaan itu meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan Maka nanti efeknya akan terjadi penurunan kualitas dari kinerja Baik dari produk maupun dari kualitas dari pelayanan Sehingga akhirnya nanti justru tidak baik untuk profit di perusahaan jangka panjang Seperti itu Selanjutnya Kita akan membahas tentang manajer keuangan Itu sebenarnya menjadi jembatan antara perusahaan dengan pasar keuangan Nah, kita bisa lihat dari bagian di sini Pertama, manajer keuangan itu akan mencari pendanaan di pasar keuangan Nah, pendanaan ini bisa berupa hutang maupun saham Kalau berupa hutang berarti perusahaan ini bisa meminjam ke bank Ataupun dia mengeluarkan surat hutang yang disebut dengan obligasi Seperti itu Nah, ketika sudah ada dana masuk Kemudian manajer keuangan akan membeli aktifa yang produktif Ya, menginvestasikan dana tadi ke aset-aset produktif Sehingga nanti perusahaan bisa memperoleh keuntungan Atau kita sering menyebutnya dengan return Nah, setelah perusahaan itu memperoleh return Ada dua pilihan Yang bisa dilakukan oleh perusahaan Yang pertama adalah perusahaan itu membagikan return itu Kembali ke pemegang saham Seluruhnya atau sebagian Atau dia justru menahannya Untuk melakukan reinvestasi atau ekspansi bisnis Nah, manajer keuangan di perusahaan yang sedang bertumbuh Atau perusahaan kecil Biasanya mereka akan berusaha untuk menahan keuntungannya tersebut Untuk digunakan sebagai modal untuk ekspansi bisnis Atau reinvestasi Sehingga biasanya perusahaan yang masih kecil dan bertumbuh Itu jarang membagikan dividen Atau di sini bisa dihubungkan sebagai Tidak membagikan return yang di awal tadi kepada pemegang saham Di dalam perusahaan tadi Sebenarnya bisa dikatakan bahwa perusahaan ini adalah Sebuah serangkaian kontrak Kontrak antara perusahaan dengan pemegang sahamnya Nah, karena ini menjadi sebuah kontrak Sehingga bisa menjadi potensi terjadinya konflik Nah, konflik-konflik yang sering terjadi di perusahaan Itu yang pertama adalah konflik antara manager dengan pemegang saham Apa konflik yang terjadi? Manager itu biasanya berusaha untuk membuat perusahaan itu terlihat mewah Biasanya seperti itu Ataupun dia berusaha agar feedback yang mereka beroleh Reward yang mereka beroleh itu semakin besar Jadi ketika perusahaan itu membayar gaji lebih besar Kemudian mengeluarkan uang untuk gedung misal seperti itu Tentu itu akan mempengaruhi keuntungan perusahaan Yang nanti bisa turun keuntungannya Nah, sedangkan pemegang saham itu inginnya perusahaan itu berusaha agar efisien Agar se-efisien mungkin sehingga nanti keuntungannya bisa lebih besar Nah, ada lagi Ketika perusahaan itu sudah menjalankan bisnis Kemudian menghasilkan keuntungan Biasanya seorang manager itu enggan untuk membagikan labat tadi kepada pemegang saham Karena dia merasa bahwa ini adalah hasil kerja saya Jadi saya ingin uang ini tetap ada di perusahaan Sehingga bagaimana caranya Biasanya manager itu berusaha untuk tidak mengeluarkan labat tadi Tidak membagikan dividen Nah, sehingga biasanya manager ini mengambil keputusan untuk ekspansi bisnis Nah, biasanya seperti ini terjadi di perusahaan yang masih kecil atau bertumbuh Tapi untuk perusahaan yang sudah besar Yang sudah major Kebutuhan dananya itu sudah sangat bagus Terpenuhi dari internal Biasanya mereka tidak menahan labatnya tadi Jadi mereka biasanya membagikan dividennya Nah, ada lagi Sebenarnya manager itu lebih suka independen dalam mengambil keputusan Nah, adanya pemegang saham itu biasanya mereka akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh si manager Biasanya di dalam RUPS, biasanya pemegang saham itu akan memerintahkan atau meminta sesuatu kepada manager Nah, biasanya seorang manager tidak menyukai adanya intervensi dari pihak luar Bahkan dari pemegang saham sendiri Konflik yang sering terjadi selanjutnya adalah agensi free cash flow Dimana disini seperti yang saya jelaskan tadi masih mirip dengan yang awal Untuk agensi free cash flow itu manager berusaha agar labat yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak dibagikan kepada pemegang saham Nah, biasanya manager ini melakukan ekspansi bisnis Sehingga dana yang tadi berupa labat itu tetap berada di perusahaan Kita coba simulasikan antara ekspansi bisnis dengan membagi dividen Ketika perusahaan itu menginspansi bisnis menggunakan labanya untuk melakukan ekspansi bisnis Maka dana tersebut akhirnya tetap ada di lingkaran perusahaan dan tetap dikuasai oleh manager Tetapi ketika perusahaan itu membagikan dividen Dividen itu adalah laba dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham Nah, ketika perusahaan ini membagikan dividen Maka nanti uang tersebut akan keluar Meskipun keluar itu untuk kemakmuran pemegang saham Namun ketika ada dana keluar Otomatis resource ketersediaan dana di perusahaan itu jadi berkurang Dan biasanya manager tidak menyukai hal tersebut Nah, konflik yang sering terjadi selanjutnya adalah Konflik antara pemegang saham dengan pemegang surat utang Atau di sini pemegang saham dengan pemegang obligasi Nah, kita harus tahu dulu Pemegang saham itu berarti orang itu memiliki hak suara di RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Nah, kemudian Kalau pemegang surat utang atau obligasi Itu mereka hanya meminjamkan uang ke perusahaan Pemegang obligasi itu akan memperoleh kupon atau bunga obligasi Yang diperoleh dengan fixed rate sudah ditentukan sebelumnya Jadi ketika perusahaan itu untungnya tinggi maupun rendah Ataupun rugi pemegang obligasi atau surat utang ini Mereka tetap memperoleh kupon atau bunga tadi Namun untuk pemegang saham mereka memiliki suara di RUPS Biasanya pemegang saham yang mayoritas Di angka 5% lebih itu suaranya didengarkan di RUPS Pemegang saham biasanya di RUPS itu menyarankan perusahaan untuk mengambil proyek-proyek yang bersiko Namun berpotensi untuk untung yang lebih besar di masa mendatang Nah, ketika perusahaan ini mengambil proyek yang berisiko itu Kalau berhasil proyeknya maka untung perusahaan itu akan meningkat Nah, ketika untungnya meningkat Maka potensi dividen yang diterima oleh pemegang saham bisa meningkat pula Namun di sisi lain ketika proyek itu turun atau gagal Maka perusahaan itu berpotensi untuk rugi Nah, ini juga bisa membahayakan pemegang obligasi Nah, sedangkan ketika proyek tadi untung besar Misalkan kemudian laba perusahaan itu meningkat Pemegang obligasi tidak mendapatkan manfaat apapun Karena return yang mereka peroleh itu berupa bunga atau kupon itu sudah ditentukan di awal Sehingga keputusan dari pemegang saham yang seperti ini tadi Bisa merugikan pemegang obligasi atau surat utang Nah, selanjutnya yang sering terjadi lagi adalah Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas Nah, kita bisa menjelaskan lewat simulasi gambar di sini Di sini ada PTX dan PTY Nah, misalkan saya sebagai pemegang saham mayoritas Karena saya sebagai pemegang mayoritas Maka suara saya akan didengarkan di RUPS Nah, bisa saja saya menyarankan perusahaan X itu untuk membeli atau ekspansi ke perusahaan Y Di sisi lain saya ini sebenarnya memiliki saham di perusahaan Y tadi Nah, sedangkan pemegang saham yang minoritas itu hanya bisa menurut saja ya Ngikut saja hasil RUPS Nah, di sisi lain saya sebagai pemegang saham mayoritas Saya juga memiliki sahamnya PTY yang akan dibeli Sebenarnya di pasar ini saham PTY ini harganya cuma Rp1.000 gitu ya Tapi karena saya pemegang saham mayoritas Suara saya didengar Saya memerintahkan perusahaan untuk beli saja Rp2.000 Nah, ketika perusahaan X ini membeli dengan harga Rp2.000 Padahal harga di pasar itu cuma Rp1.000 Berarti PTY ini membeli dengan harga yang lebih mahal Nah, ini tentu merugikan perusahaan X dan juga pemegang saham di perusahaan X Nah, kalau seperti ini Saya sebagai pemegang mayoritas Saya sebenarnya tidak rugi Karena di PTY saya sahamnya juga meningkat Seperti itu Nah, adanya konflik-konflik seperti ini Tentu harus dikelola dengan baik oleh manajer keuangan Agar perusahaan tetap bisa memaksimalkan nilai perusahaan di masa mendatang Baik, sekian dari saya Untuk materi overview manajemen keuangan ini Kita lanjutkan di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!